Oke, ini kawan lagi kita colok ukurannya, muka jalannya ya, berapa, kita pengen tau. Itu sampai situ 50, Ban. 50, kesana. Ini udah 50 meter nih, tapi masih panjang. Berapa? Oh, berarti 5, 6, 7, 70-an. Jadi muka jalannya 70 meteran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat pencinta SPC. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, subscribe, aktifkan lonceng, apalagi yang share. Saya doakan semoga sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, juga melimpah. Dan semua urusannya selalu dilancarkan oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Oke, ini tanah posisi yaitu ini di kampung Desa Mekarangka, Kecamatan Cikiran, Kebaten Sukabumi. Kebetulan itu Pak Haji Mud yang punyanya. Jadi beliau sudah tua, tanahnya ratusan hektare. Beliau mau jual ini karena buat berangkat lagi katanya mau umroh gitu kan. Nah berkali-kali beliau udah umroh gitu. Kalian mau insya Allah beliau kurban gitu. Nah tanahnya 8.000 meter, MDPM-nya 400 sampai 500. Di sini anginnya sepospoy, sejuk, tidak gresang, dan dekat perkampungan. Oke, kita lihat tanahnya. Let's go. Oke, sahabat-sahabat. Nah ini, ini pinggir jalan Aspal. Ini jalan desa. Jadi jalan ini selalu akan diperbaiki. Apalagi sekarang tahun 2024 sudah selesai corona. Nah kalau kesananya sudah diperbaiki ya, enggak bagus. Itu di situ perumahan BTN ya, padat. Nah di sini juga rumah-rumah di bawahnya. Di sana juga rumah. Ini kalau ke jalan nasional ada dua. Lewat sini dan lewat sini. Kalau lewat sini sekitar 2 kiloan. Kalau lewat sini 3 kiloan. Nah ini tanahnya pinggir jalan. Pinggir jalan ini fatoknya 8.000 meteran lah di asap-batasnya. Karena 8.000 itu luas banget ke bawah. Tetapi kalau sahabat minat, nanti saya akan tunjukkan batas-batasnya. Kalau siap ya, lumayan nantikan. Nah ini tanahnya. View-nya mantep pinggir jalan. Ini masuk kampung Tapos, Desa Makarangka, Camatan Cikrang, Kabupaten Sukabumi. Kami tadi sudah bincang-bincang sama yang punya. Oke, nah itu juga rumah. Jadi di sini listrik masuklah gitu kan. View-nya. Nah ini yang ke sini ya. View-nya mantep. Jadi tanahnya ini juga. View-nya juga mantep. Ya. MDPL-nya tinggi. Itu MDPL-nya 443.40. Nah ini ya. Luar biasa. Kebun karet ya Pak Haji ya? Ya kebun karet. Berapa ratus atau berapa ribu kebun karetnya? Dulu melap. Kurang lebih 500 pohon. 500 pohon. Tadi dulu melapnya ya. Yang kayak gini. Ini udah produksi karetnya ya. Terus ada apa aja? Ada durian di bawah? Tidak ada. Ada sama di bawah. Oh kalau di bawah tuh kalau gak salah ada sungai ya enggak ya, Ban? Ada sungai di bawahnya ya. Nyambung gak Pak? Ada sungai. Nyambung itu. Oh nyambungin dia? Iya. Sungai kecil ya? Oh mata air ya? Mata air ya. Oke. Ini bener-bener mantep. Bawahnya hantar ya Pak ya? Jadi kita akan tunjukkan. Dari batasnya. Dari Hancuang sana ya. Sampai ke sana ya? Oh sampai mana Pak? Oh. Ini mantep banget. Nguasain jalan. Masih rumah di sini yang bisa. Iya. Nah ini hantar ya. Oke. Ini kawan lagi kita colok ukurannya. Muka jalannya ya. Berapa. Kita pengen tahu. Assalamualaikum. Oke. Itu sampai situ 50, Ban. 50. Kesana. Sambil digolong. Terus karet ini ya. Sini ya. Coba terus aman. Sok tarik. Yap. Sampai anjuang aja. Jadi untuk serloknya sahabat-sahabat bisa klik di bawah ya. Di bawah ada serloknya. Jadi kebunan karet ini udah produksi. Di bawah nyambung ada mata air dan sungai kecil. Desanya juga gak jauh dari sini. Kalau ke pasar wisata. Apartment Indomaret ke pesantren mejid sekitar 2-3 kilohan. Ke pesantren sekitar tengah kilohan. Ada pesantren di sini banyak kebetulan. Berapa? Oh berarti 5, 6, 7, 70-an. Jadi muka jalannya 70 meter-an. Kita udah ukur nih. Tadi 50 sama 20. 70-an. Oke. Oke kawan. Kalau minat langsung aja ya. Whatsapp ya. Tapi kawanline itu dikugilm Terima kasih.